selamat menikmati 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 sebagai penulis cerita fiksi dewasa dan juga buku anak. Beberapa hasil karyanya antara lain, kapan hujan berhenti, ambilkan bulan ya, aku bisa terbang dan masih banyak yang lainnya anak-anak. Sebagai seorang penulis anak-anak, mereka memiliki peranan. Beberapa peranan penulis cerita anak antara lain, dapat membantu anak senang membaca, bisa melestarikan budaya bangsa, membantu anak mengenal sekitar dengan cara menyenangkan, dan memperkenalkan negara, bangsa, dan semua keunikannya. Anak-anak, tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak? Dapat mengetahui berbagai kisah yang dapat kita jadikan teladan. Betul apa tidak anak-anak? Ya kan, kalau kalian sudah membaca cerita, apapun itu judulnya, kalau kisahnya itu baik, pasti dapat menjadikan kita teladan. Ada lagi pertanyaan misalnya, apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Iya, membaca buku cerita anak bisa menambah wawasan dan menghibur. Apa manfaat membaca untukmu? Iya, membaca dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan kita. Jadi anak-anak harus selalu membaca. Seorang penulis cerita anak merupakan pekerja seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar. Puisi juga merupakan salah satu karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Ya anak-anak, kita belajar kembali tentang puisi. Ya, kita membuat puisi. Saatnya untuk kalian itu memulai untuk membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, anak-anak, apa yang harus dilakukan? Lakukan hal berikut. Satu, anak-anak bayangkan cita-citamu. Lalu, ceritakan kehebatan cita-citamu. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rimah hampir serupa. Tulis puisimu di dalam buku catatanmu. Ya anak-anak, guru beri contoh membuat puisi dan mengeluarkan gagasan-gagasan kalian tentang cita-cita kalian. Guru beri contoh satu puisi. Guru membuat satu bait puisi. Satu bait puisi terdiri dari empat larik. Dan anak-anak, guru memberi contohnya adalah membuat puisi satu bait dengan memakai rimah yang hampir sama. Judulnya, cita-citaku menjadi dokter. Pengarangnya Siti Kuiringi langkahku dengan harapan. Semangat membara, gapai tujuan. Demi cita-cita yang ku inginkan. Meski penuh cobaan dan tantangan. Anak-anak, puisi ini satu bait. Jika anak-anak mau membuat lebih dari satu bait, boleh ya, itu lebih bagus lagi. Anak-anak perhatikan di baris yang pertama. Di kata yang terakhir. Kuiringi langkahku dengan harapan. Apa huruf vokal yang terakhir? Anak-anak perhatikan di baris yang kedua. Semangat membara, gapai tujuan. Huruf vokal yang terakhir juga berbunyi anak. Demi cita-cita yang ku inginkan. Anak-anak perhatikan di baris yang kedua. Meski penuh cobaan dan tantangan. Bunyi yang terakhir, di kata yang terakhir juga an. Maka anak-anak, satu bait puisi ini mempunyai rima A, 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 dan A. Anak-anak masih ingat rima kan ya? Iya, rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Anak-anak boleh mencoba latihan membuat puisi dengan menuangkan gagasan-gagasan kalian tentang cita-cita kalian di buku catatan kalian. Puisinya boleh satu bait, dua bait, tiga bait, atau banyak bait. Boleh. Anak-anak silahkan mencoba di rumah, ditulis di buku catatan. Tidak usah dikirim ke buku dulu ya, nanti ada waktunya sendiri. Yang penting anak-anak harus latihan. Anak-anak, dalam puisi bahasa itu merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Kita akan belajar kembali anak-anak tentang keragaman bahasa daerah dan makanan khas daerah. Anak-anak, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masyarakat di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Makanan khas daerah tertentu biasanya dinamai dengan bahasa daerah setempat. Ya anak-anak, berikut ini adalah contoh makanan khas daerah. Tentunya makanan khas daerah di Indonesia sangat banyak ya. Buku Ruh hanya memberikan beberapa contohnya saja. Perhatikan gambar anak-anak. Iya, ini adalah Bika Ambon. Bika Ambon ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ini, ini adalah rendang. Rendang adalah makanan khas daerah dari Sumatera Barat. Nah ini anak-anak seringnya kita makan ya. Ya ini adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas daerah dari Yogyakarta. Nah ini, apa ya ini? Ini adalah makanan khas dari daerah DKI Jakarta yang bernama kerak telur. Nah ini anak-anak, ini adalah papeda. Papeda adalah makanan khas yang berasal dari Papua. Apa makanan khas dari daerah yang lain? Anak-anak bisa menyebutkan sendiri dan tentunya mungkin anak-anak sudah pernah mencobanya ya. Contoh keragaman bahasa daerah dan makanan khas daerah. Guru beri contoh. Ada bahasa Indonesia, siapa namamu? Nah siapa namamu ini dalam bahasa daerah itu bermacam-macam. Kalau dari Jawa, siapa namamu? Sinten nami Panjenengan. Sunda, sahan nami Anjen. Dari Batak, Iseguarmu. Dari Padang, siya namu awak. Dari Bali, Nyen Adane. Dan makanan khas Nusantara, contohnya anak-anak. Perhatikan gambar. Nah ini, ini adalah jenang kudus berasal dari kudus Jawa Tengah. Apa keunikannya? Keunikannya teksturnya empuk dan lembut. Dan memiliki cita rasa yang khas. Kemudian ini. Ini namanya adalah nasi liwat. Berasal dari Jawa Barat. Apa keunikannya? Semua bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. Nah ini seperti yang tadi. Guru contohkan, ini namanya adalah Bika Ambon. Berasal dari Sumatera Utara. Keunikan dari Bika Ambon adalah rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Ya ini anak-anak apa? Ya ini adalah kue pinyaram. Berasal dari Sumatera Barat. Apa keunikannya? Rasanya gurih dan manis. Dan ini apa anak-anak? Ini adalah bubur mengguh. Bubur mengguh ini berasal dari Bali. Apa keunikannya? Bubur ini gurih berkat menggunakan santan kelapa. Setelah anak-anak mengetahui berbagai makanan khas daerah. Apa ya manfaat keragaman kita mengetahui makanan khas daerah. Yang pertama dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keragaman masakan di Indonesia. Dua dapat mengetahui ciri khas makanan suatu daerah. Yang ketiga melestarikan budaya masakan Indonesia. Nah anak-anak demikian yang dapat bukuru sampaikan untuk subtema 2 pembelajaran 5. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita bahas. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di link google form yang akan bukuru bagikan. Anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita membuat tuisi dengan lima yang hampir sama. Dua, menyampaikan gagasan-gagasan tentang cita-cita dalam sebuah puisi. Yang ketiga, keragaman bahasa daerah dan makanan khas daerah. Ya anak-anak, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan saksama. Dan semoga apa yang bukuru sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Pesan dari bukuru, salat tepat waktu, rajin meroja, rajinlah belajar dan tetap jaga kesehatan. Marilah anak-anak, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.